Oke, balik lagi ke channel gue. Di sebelah gue, kali ini ada sebuah mobil Toyota Land Cruiser FG40 tahun 1979. Yang kalau lo mungkin kenalnya namanya, orang awam tuh bilangnya Toyota Hardtop. Oke, nah disini kita akan melihat bagaimana sang owner merestorasi sebuah mobil yang sudah berusia lebih dari 40 tahun menjadi sebuah mobil yang bagus, enak dilihat, dan fungsionalnya tetap berjalan. Oke, seperti apa? Tonton terus sampai selesai. Video gue kali ini, gue syuting gak sendiri, tapi ditemenin oleh pawangnya yang membangun mobil ini. Mana nih Mas Andre? Mas! Yuhuu! Ya, ini dia nih, temen lama gue nih. Jadi ini Mas Andre yang, itu ya, merebuild mobil ini ya. Masih kita, jadi mobil kita dapet sebenarnya sudah baru selesai restorasi. Iya. Itu kita ambil, tetap kita menyempurnakan kembali. Oke. Yang sudah kita dapet, kita sempurnakan kembali supaya semakin enak dipakai dan enak dilihat. Oke, tapi Mas Andre, owner-nya atau gimana? Owner-nya ada Mas Reza. Yang nongrong itu ya? Oh, lagi manasih, Pak. Tempatan ini, tempatan Bespa, kita nabis tempatan Bespa ke sini. Oke, oke. Ya, Mas Reza, kebetulan Mas Reza minta tolong saya. Mana aku dapet hardtop nih, gimana nih, ini, ini, ini. Pas saya lihat, oke, mobil bagus. Resorasi, oke. Tapi kita mesti sempurnain lagi nih. Kita ada beberapa hal yang kurang waktu dia dapet. Oke. Karena kita sempurnain lah. Dari segi engine, interior, sampai ban, kita ganti baru. Full ya? Full. Nah, ini hasilnya. Oke. Kalau gitu kita mulai dari mesin kali ya. Oke ya. Guys, untuk buka mesinnya kita tidak seperti mobil zaman sekarang yang bukanya dari dalam. Karena mobil ini dibuat untuk tough, untuk off-road. Jadi dia bisa dibuka dari luar. Bukan bisa sih, emang harus dibuka dari luar. Ya, sistemnya pakai pengait seperti ini. Lalu, di sini baru ada cagaknya. Dan kita taruh di sini. Oke. Nah, ini bisa kelihatan ya, ruang mesinnya rapi ya. Udah dicat semuanya. Nah, lalu untuk mesinnya sendiri ini, berapa sisi tadi? 4.200an lah. 4.230 ya tepatnya ya. Tipe mesinnya 2F. 2F, 6 silinder ya. Silinder. Oke. Dari mesin yang kita perbaharui, kita turun setengah, kita bersihin kerak-kerak di dalam. Supaya semua kotoran yang lama itu kebuang semua. Oke. Sehingga ruang pembakaran bersih. Oke. Ruang pembakaran bersih otomatis ya lebih sehat lah. Iya. Kemudian ada karburatornya juga kita keep. Karburatornya kita ganti dengan yang baru. Dengan yang baru, tapi Ori sesuai spek atau gimana? Sesuai spek. Sesuai spek ya. Karet-karetnya originalnya FJ-40. Oke. Kalau kit itu kan karet-karetnya sama ini. Sama pakingnya ya. Tapi kalau karburatornya sendiri masih bawaan dia. Terus ada lagi kita tambah ada power steering. Oke. Untuk memudahkan kita manuver dalam kota yang sekarang udah mulai rame ya. Betul. Parkir ya. Parkir juga udah mulai susah. Bener. Mobil gede kan. Iya. Bukan mobil buat kota sebenarnya. Mobil buat ke hutan, ke gunung. Kalau kita pakai di kota, kita tambah power steering untuk memudahkan kita manuver dan lain-lain. Iya, betul. Kemudian ada lagi yang beberapa baru, coil kita ganti yang lebih gede. Oke. Jadi pengatiannya juga lebih sempurna. All right. Kemudian ada master rem juga kita sudah perbaiki semua. Sehingga kita ganti baru. Sehingga untuk segi keamanan, safety untuk rem atau gak aman. Tenang di kita. Oke. Ini kan namanya hardtop, mobil gede. Jangan lalu. Kalau kita ngebut remnya kan. Oh iya. Iya. X-Rado lah. Iya, rem nafas. Terus kalau dari radiator gimana? Om Andre. Radiator masih bagus. Masih bagus. Kita gak pilih lagi. Ini cuma selang-selangnya. Karena kalau karet itu kan kalau udah tua getasnya. Getas, iya. Betul. Ini karet-karetnya kita ganti baru. Hmm. Karet gak ganti baru. Tapi radiatornya tetap kita perpahankan karena masih bagus. Masih oke. Masih oke, ya. Kemudian kipasnya juga masih oke. Mawang-awangnya juga masih oke. Hmm. Jadi gak ada masalah dengan sistem peningin. Oke. Karet-karetnya kita ganti selang-selangnya. Selang-selangnya kita ganti supaya yang udah getas-getas itu gak pecah nanti. Wah. Berarti ini perbaikannya cukup menyeluruh loh ya. Ya, karena kita kan mulai. Mobil itu kan ada mesin sehat. Sistem peninginnya oke. Untuk mendinginkan mesin. Kemudian kita untuk manuver, core steering. Kemudian dari segi rem. Iya, safety ya. Kalau zaman dulu kan ABS. Iya, asal berhenti syukur. Asal berhenti syukur. Iya. Iya. Perbaiki supaya dalam kotak tiba-tiba ada motor senyak ke kiri tiba-tiba ke kanan. Nah. Itu udah aman. Karena ini kita ganti semua. Kit-nya dalamnya. Iya. Masalahnya udah oke semua. Kemudian. Dinamo starter. Kemarin kita ganti juga supaya starter lebih anteng. Oh mesin sih itu aja. Sebagian sudah kita ganti baru. Iya. Jadi kalau mau pakai rem. Sebenarnya gak usah khawatir. Gak khawatir ya. Biarpun di mobil udah lebih dari 40 tahun nih. Mobil udah lebih 40 tahun dan jarang dipakai. Iya. Mobil. Mobil recant lah ya. Mobil hobi lah ya. Jadi kita mau pakai starter jalan jalan. Oh iya. Satu hal. Ini penggeraknya 4 roda ya masih ya. Nah. 4 roda. 4 roda belakang. Penggerak roda belakang. Kita butuh masuk ke jalan-jalan yang tanah atau apa. Kita ada transfer case. Masuk tinggal roda 4. Bukan belakang jadi atis. Oke. Ada transfer case. Berarti nanti tongkat persenelannya ada dua ya. Satu panjang satu pendek ya. Oke. Oke. Kalau gitu sekarang kita beranjak ke interior ya. Ayo. Lanjut. Yuk. Kita mulai masuk ke dalam untuk melihat interiornya seperti apa. Wow. Tinggi sekali ini. Tidak disarankan naik mobil ini menggunakan kebaya. Ya pakai rok mini ya. Rok mini, kebaya ya. Oke. Ini masih original semua ya? Ini dashboard kita masih original. Panel-panelnya juga masih original kecuali tim. Jam itu udah. Oh jam pasangan ya. Opsional lah. Iya. Biasanya pun juga masih bawaannya. Nah bukan bawaannya ya. Tapi memang yang biasa dipakai untuk jeep. Toyota Hart, Top lah atau apalah mobil-mobil tua gitu loh. Oke. Ini untuk aslinya sih. Selebihnya semua masih original. Selebihnya semua masih original ya. Untuk pelaci pun juga masih original sampai istru. Nah iya. Ini dia nih. Transmisinya. Three speed ya. Tiga speed. Tiga speed dan itu yang disebelah kanan ini nih untuk transfer case ya. Transfer case-nya. Oke. Semua tombol-tombolnya switch-nya semua masih asli. Hmm. Ini juga masih asli. Itu untuk apa itu? Oh rem tangan ya. Ini rem tangan ya. Indikator rem tangan. Ini disini kalau rem tangan tarik dia nyala. Hmm. Masih ada cuk ya. Masih ada cuk. Hmm. Hmm oke. Itu untuk hazard. Dashboard pun juga masih asli. Ini sebenarnya dashboard baru nih. Ini baru ya? Baru. Tapi asli? Asli ya ternyata. Tapi kita belum buka karena agak-agak sayang juga ya masih baru. Iya iya sayang banget ya. Nah ini apa ini hitam-hitung ini? Ini sebenarnya untuk nanganin pada saat kaca dibuka. Oh oke. Kan kaca ini bisa dibuka. Kaca ini bisa dibuka dari pengait disini ya? Nah pada saat hardtopnya diangkat. Hmm. Bisa diturunkan ke depan. Oh gitu. Seberapa susah ngebuka hardtop ini kan orang mikir pingin bisa dibuka nih gitu kan? Lumayan susah sih. Lumayan PR ya? Ini kalau tarita kanvas. Tarita kanvas gampang. Tidak bulu. Kalau ini butuh banyaknya port karena buka bautnya banyak. Hmm. Kalau baut banyak dan butuh orang banyak untuk ngangkat hardtopnya. Iya. Iya terus nanti udah diangkat jalan 2 meter hujan. Hujan. Hahaha. Rior yang masih bagus. Rasah lagi. Sebenarnya rasah gak masalah karena ini kainnya memang untuk yang tahan air. Oh gitu ya. Kalau deck-decknya sendiri gimana? Ini udah di... Deck semuanya waktu di restorasi untuk bodi semua deck sudah diganti. Bukan diganti. Sudah diperbaiki semua. Hmm. Sudah tidak ada celah lagi. Dimana ada karat itu udah gak ada. Gitu loh. Oke ya bebas karat ya. Bebas karat. Karena memang di restorasinya kan supaya di mobil terlihat seperti baru lagi gitu loh. Hmm. Jadi walaupun 40 tahun tapi sebisa mungkin tidak ada celah ada karat gitu loh. Oh guys nih yang unik lagi nih. Ini lampu interior asli nih pasti nih. Ini masih asli. Wah dan masih nyala. Masih asli dan masih nyala. Hebat. Kalau safety belt ini kita sebetulnya tambahan. Tambahan ya. Karena zaman dulu belum ada safety belt. Iya. Tambahan. Apa lagi yang masih originel. Ini originel. Ini originel. Ini juga masih originel. Wow. Yang gak asli mungkin jok kulitnya ya. Oke pelapisan kulitnya ya. Tapi joknya rangkanya masih asli. Masih asli busa-busanya juga udah diganti pasti ya. Kita udah tambahin. Hmm. Tapi rangka joknya masih asli. Hmm. Oke oke. Oke guys. Sesuai dengan goalnya adalah mobil ini harus bisa aman dan nyaman dipakai harian. So kita akan kasih lihat ini semudah apa starternya ya. Kalau paradigma orang kan kayaknya mobil tua tuh susah nyalanya atau gimana. Kita lihat. Oke. Mudah sekali. Jadi aman lah ya untuk dibawa jalan-jalan ya om ya. Oke. Ini AC ya. Iya dong mobil biar pun tua tapi tetep harus nyaman dong. Dan ini bukan bunyi mesin sembarangan. Ini mesin 6 silinder. Derumannya tuh khas sekali dari mesin 6 silinder ini. Ya suara mesinnya juga gak ada pincang, gak ada berebet. Ini mesinnya sangat sehat ini. Coba ditutup om Andre. Nah itu dia tuh bunyinya yang gak ada di mobil jaman sekarang. Iya. Tepat tahun tadi tutupin lu masih. Mantep ya. Oke. Oke. Gue penasaran nih sama satu item itu flap yang untuk lubang angin yang di depan itu masih bisa beroperasi. Iya. Jadi kalau gerah, gak pakai AC masih bisa dibuka nih. Betul. Oke sekarang kita beralih ke eksterior dari bagian belakang ya. Ini coba om Andre buka pintunya. Ini biasa ya kalau yang ini ya. Tinggal diiniin aja. Nah untuk buka pintu sebelahnya itu, kita harus buka. Bukan share up. Oke kita sepinggirin. Nah, jadi ini apa ya. Mobil ini masih bisa digunakan untuk membawa barang. Dan ini bangku ini bisa dilipat ya. Oh itu terlalu rebah ya. Kayaknya ada pengaitnya untuk kesini. Oke. Kayaknya sampai land cruiser jaman sekarang juga gitu ya bangku paling belakang ya. Masih ada plastiknya jadi sayang. Oke. Ya paling enggak. Tapi pada saat jog dibuka ini, bawa barang gede. Mumpuni lah. Masih lah ya TV-TV 40 inch doang sih masuk lah ya. Masuk. Masuk ya. Tapi karpetnya juga masih asli. Punya Toyota FG. Iya. Saya lihat jadi logonya ini ya. Oke. Toyota masih asli. Plafon pun juga masih asli nih. Oh. Ini gue pikir plafon udah diganti nih. Enggak. Plafonnya masih asli. Kok bisa bersih banget? Iya. Kita lakiin pelan-pelan kita bersihin dikit-dikit. Masalahnya kan. Masih asli. Karena kalau ganti ya. Sebisa mungkin yang masih originil kita pertahanin. Iya. Cuma masalah gini. Bersihin plafon yang udah tua gini. Kalau kita terlalu kasar itu bukannya sobek gitu kan. Sobek atau warnanya jadi pudar. Pudar. Ini kok bisa. Makanya gue tadi pikir ini baru loh. Nah ini plafonnya masih asli. Kita nggak buka sama sekali. Lakiin segini aja. Supaya nggak rusak ya. Oke. Terus jendela kecil ini bisa dibuka ya? Bisa dibuka. Alright. Alright. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton